Yang pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama anak-anak di sekitar RT1, Kelurahan Beluruan Kenali, Kejamatan Telunik Pura, Kota Jambi, pada hari Selasa 16 Januari 2024. Musibah banjir yang melanda Kota Jambi beberapa waktu lalu mengakibatkan sejumlah kelurahan dan kejamatan di Kota Jambi mengalami kebanjiran. Hal itu membuat anggota DPRD Kota Jambi ke Mas Farid Alfareli, dan anggota DPRD Provinsi Jambi turun langsung ke lapangan guna menyalurkan bantuan kepada masyarakat sekitar. Inggris Pura, Kota Jambi Jalan 3-4 hari kondisinya air tetap naik, kita berharap selesai tempat suruh dan menurut laporan dari Pak Ikti dan Bapak Masyarakat dari sekitar dan keluarga rumah ya, memang rumah yang terindang dan alamnya sore ini kami lihat kondisinya tidak begitu membahayakan karena airnya juga masih dalam kondisi yang pantas normal menanggapi hal tersebut, Ketua RT1, Markis, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh anggota DPRD Jambi tersebut yang telah membantu masyarakat Jambi di sini sejak 1 minggu yang lalu, sudah 1 minggu yang lalu ada keluhan enggak Pak Ikti dan masyarakat? kalau keluhan terutama di 1 kemudian memang dampak panjang ini pasti banyak karena masalah rumah tenang, penyakitnya apabila masyarakat tapi kalau masalah yang lainnya insya Allah Alhamdulillah yang jelas kami sebagai warga masyarakat Rp1 yang jelas kami sebagai warga masyarakat Rp1 terima kasih, kami ucapkan semoga beliau-beliau ini masih bisa duduk untuk 5 tahun ke depannya terutama Bang Parit itu harapan saya kepada Bang Parit sebab jalan ini banyak terkenang Bang tadi sudah saya sampaikan supaya yang paling tidak yang terkenang air yang terkenang ini bisa ditinggikan jalan ini kalau bisa, itu harapan tadi Sandi, Cik TV, Melaporkan terima kasih selamat menikmati